Kalau misalkan jalan ngobrol sendiri, ngomong sendiri gitu, jajan apa, kamu mau jajan apa? Nih loh anak kamu tuh, punya kebisaan, yang ini dari leluhurnya, gak mungkin katanya. Kalau misalkan anak bisa ngomong sendiri tanpa harus ada sebab. Jangan kesin, Nenok, kamu belum waktunya. Misalnya tuh, yang terang, biar kelihatan semua dunia-nya. Contohnya seperti waktu saya melahirkan anak yang kedua, saya mengalami mati suri. Terima kasih telah menonton! Baik lagi di program Misteri AS, bersama saya Faizal Firdaus. Nah kali ini nih, saya kelihatan tamu yang sangat spesial. Dia tuh bisa melihat roh yang tidak kesat mata ya. Nah, perkenalkan silahkan Bu, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Nyai Ratu Dewi. Biasa dipengaruh Mbak Dewi juga gak apa-apa. Saya hadir di sini. Sangat berterima kasih sekali untuk Faizal. Ya, sama-sama Bu. Semua guru siaraku Indonesia ya. Ya, kali ini ada cerita apa Bu? Katanya punya cerita tentang sesuatu yang sangat menarik. Entah itu pengalaman. Ya, perjalanan spiritual. Boleh, itu juga boleh. Boleh Bu. Silahkan Bu, diceritakan. Perjalanan spiritual saya bisa melihat sesuatu roh atau seperti hal yang mahu gaib gitu ya. Itu memang dari semenjak saya kecil. Dari semenjak begitu terlihatnya itu pas 5 tahun. 5 tahun itu saya mulai terlihat gejala-gejala yang aneh menurut orang tua saya. Dan orang tua saya memang agak khawatir. Karena saya sering ngomong sendiri, ngobrol sendiri gitu. Jadi, saya dikiranya tingkat kehalusinasiannya terlalu tinggi. Tidak seperti sewajarnya anak-anak. Orang tua ya, saya sempat ngomong. Gak boleh ngomong sendiri, gak boleh begini, gak boleh begitu. Ayo, sholat, sholat. Karena memang lingkungan keluarga saya itu keluarga besar dari Kiai. Jadi, setelah itu saya agak mending gitu. Tidak begitu terlalu berinteraksi dengan mereka-mereka itu, teman-teman kecil aku. Tapi ada satu sosok yang agak ngebandel gitu. Yang selalu datang, selalu mengganggu. Ya, otomatis saya juga sempat berinteraksi dengan teman kecil yang bernama Maria. Namanya yang Maria itu? Yang bandel itu? Ya, yang bandel itu namanya Maria dari keturunan Tionghoa. Lambat laun, setelah saya menginjak kelas 5 SD hampir muka SMP itu, orang tua saya semakin khawatir. Kalau misalkan jalan, ngobrol sendiri, ngomong sendiri gitu. Janjian apa? Kamu janjian apa? Jadi, laporan dari orang-orang di kampung saya itu, dia suka ngomong sendiri, ketanya gitu. Suka jajanin apa, mahluk apa, gak tahu gitu. Akhirnya orang tua saya, rundingan dengan keluarga besarnya. Dan disitu ada paman saya ke Bandelan Kihai, yang bisa mendalami spiritual juga. Ya, berbicara lah. Ngomong sama orang tua saya, bahwa ini loh anak kamu tuh punya kebisaan, yang ini dari leluhurnya, gak mungkin katanya. Kalau misalkan anak bisa ngomong sendiri tanpa harus ada sebab gitu kan. Nah, orang tua saya khawatir, takutnya mencelakai. Yang namanya beda kan, beda alam gitu. Akhirnya, kata bapak saya itu bilang, bisa gak sih dihilangin? Ditutup atau bagaimana? Ya, tidak bisa. Ini sudah dari leluhurnya. Jadi, yaudah tinggal dibimbing aja, anaknya dituntun. Sekiranya si temennya ini tidak sampai menjurung-jurungan yang lebih. Lebih bahaya. Tanya pagi, kita tanya untuk misalkan ngajak ke jalan kemana, ke hutan atau gimana. Jadi, nanti takutnya masuk ke dunia mereka. Ya, Ma, Bu. Sebelumnya saya potongnya, Bu. Kalau ketemu Maria tuh, awalnya ibu lagi ngapain gitu? Biasa-biasa ketemu Maria tuh? Ya, waktu itu tuh saya lagi mainan di belakang rumah. Di belakang rumah itu rumahnya jaman dulu gitu tuh. Kebetulan kakek juga rumahnya jaman dulu, cuma sudah direnovasi gitu kan. Tapi yang sebelah sana, belum direnovasi. Lagi mainan di sebelahnya sumur. Tiba-tiba ada anak kecil. Nah, saya itu, nyapain kamu siapa gitu kan. Karena di lingkungan kampung saya tuh banyak Chinese gitu kan. Dari kita tuh anak Chinese lagi main nyasar gitu. Pas temen-temen saya, kamu ngomong sama siapa? Itu ada anaknya OO katanya. Kalau namanya orang cilat, dipanggilnya OO gitu ya. Itu ada anak OO. Mana? Kata-tanya temen-temen saya, pergi semua takut. Saya pulang lah. Nah, ngikutin dari belakang tuh. Sambil bawa boneka sama bawa sisir. Kan dikucir gitu tuh. Kepang gitu ya? Iya. Pake bajunya kayak baju, apa sih, baju Chinese gitu kan. Yang warna merah gitu. Iya, warna merah. Cuma itu warnanya pink gitu. Warna pink? Baranya boneka. Ih, kamu bagus sih bajunya. Kamu mau, kamu mau katanya. Mau, tapi akunya gak punya gitu kan. Namanya obrolan-obrolan kecil gitu. Dan ya, kita kembali ke waktu saya sudah mulai remaja. Dia selalu ngikutin. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau jahat gitu tuh. Awas tuh, hati-hati tuh. Orang itu nantinya ini gitu. Oh, bisa memprediksi? Iya. Ngomongin, awas loh nanti itu orang itu tuh sama kamu jahat. Emang benar. Saya berantem. Dulu kan, saya kan agak tomboy gitu kan. Berantem sama si anak itu. Ya, otomatis emosi kan. Kamu mau jahat sama saya? Dia udah megang silet gitu kan. Oh ya? Iya. Agak-agak temperament gitu anak tuh. Akhirnya kalah. Dan setelah itu tuh saya sadar. Oh iya ya. Ternyata punya temen dari alam berbeda itu tidak jahat gitu. Dan dia selalu melindungi saya dari makhluk-makhluk yang gak, ya kasar mata gitu. Yang gak kelihatan lah. Tapi yang pengen mencelak kayak ibu gitu ya? Iya, misalkan itu kayak ambur pandu kayak apa gitu. Kayak sebangsa kayak sinuman kayak gitu. Dia selalu gak suka jangan lewat situ. Lewatnya sana aja gitu. Oke, oke. Nah, setelah saya berkembang waktu itu pengalaman, saya sudah mulai remaja ya, waktu itu mau lulus sekolah di SMA. Ada pengalaman, saya kan sekolahnya di pinggir sawah, pinggir kebun gitu kan. Di situ tuh ada poci, tapi warnanya hitam. Kostumnya itu hitam, bukan putih. Biasanya kalau poci kan... Normalnya putih ya? Iya. Normalnya putih. Biasanya ternyata itu dari kayak kesugihan gitu. Dari kesugihan. Kamu jangan suka lewat sini. Itu tuh punya orang jahat. Maksudnya punya orang jahat gimana gitu. Orang itu, ngitungin itu katanya. Ngitungin poci itu buat ngitungin orang, jahatin orang. Jadi untuk kumbang. Oh, iya. Dan kejadiannya itu setelah si Maria ngomong begitu, Tiga hari kemudiannya ada yang meninggal. Anak kecil. Di wilayah situ? Jatuh di situ. Jatuh di wilayah yang ada pocinya itu. Tragis gitu kayak orang di cekek gitu kan. Dari semenjak saat itu, oh iya ya, ternyata pengen saya dalamin nih spiritual gitu. Kayaknya ngomong ke papa tuh. Wah, aku daripada gak ada gunanya buat nolongin orang aja ya, kata-kata papa tuh begitu. Cuman aku dulu pernah inget kata-katanya kakek, amar kumun, kakek itu entah ngomongnya karena saya tidak mengerti masih kecil gitu ya. Nog katanya, kalau misalkan kamu besok, udah gede, ada yang minta tolong ke kamu, jangan pernah sedikitpun kamu menolak. Saya nanya dong, sebagai anak kecil, loh mbah emangnya aku nanti jadi dokter ya, gitu kan. Oh iya, mikir apa-apa. Risakanya jadi dokter ya, gitu. Iya, iya. Bukan mok, ya orang minta tolong, petakon. Nah, kalau orang petakon kan isalnya orang pada bertanya, gitu, nah kamu yang menjawab atas bantuan sinaria itu. Kakek ternyata tahu saya punya temen pendamping itu, itu tuh dari leluhurnya kakek, kakek kan namanya sekitar namanya Chinese gitu kan. Iya, iya. Iya, otomatis saya bangga juga kan, kok bisa. Nah, menurut Kiai paman saya itu, kamu itu dari titisan, leluhurnya dari kakek. Loh kok kenapa ya emang, leluhurnya ke cucu yang perempuan atau ke buyut yang perempuan, bukan ke anak yang laki-laki yang lebih kuat dengan statusnya Raden dan pangeran, gitu kan. Kok saya sih cuma seorang cucu perempuan, gitu kan, biasanya nggak kuat, gitu. Namanya titisan, ibaratnya air hujan, mau nanti sih kemana aja, gitu. Jadi, semenjak saat itu saya dibegembleng sama paman, zikir, kuasa. Dari awalnya kuasa Senin Kamis dulu, gitu ya. Senin lahir, apa, kuasa lahir, gitu kan. Hari lahir, misalkan hari Jumat. Dari Jumat satu minggu, tiga hari. Misalkan dari hari Rabu, Kamis, Jumat terakhir. Nanti itu kamu satu sendiri, gitu kan. Untuk membersihkan diri, apa. Dari situ, saya selalu bersyukur. Berarti Allah tuh memberikan saya kelebihan ini adalah manfaatnya, gitu. Dan semua peristiwa dari peristiwa yang sudah saya lalui sampai akhirnya saya berumah tangga, mengetahui bahwa hal seperti ini tuh memang penting, gitu kan. Untuk keselamatan keluarga, gitu. Bisa melindungi orang lain. Walaupun memang hanya perantara dari saya yang selalu membuat semua itu terlaksana. Nah, keselamatan itu kan karena Allah, gitu loh. Kita yakin karena kita itu bisa begini karena Allah, gitu. Kalau misalkan kita tidak yakin, ya itu sih namanya tidak bersyukur, gitu. Tidak bersyukur. Oh, terus kalau misalkan sampai sekarang masih berkomunikasi sama Maria, Bu? Maria masih. Cuma karena saya nggak terlalu begitu respon, dia kadang suka main, gitu. Namanya anak kecil kan suka main, suka apa, gitu. Sering-sering, masih sering ada, cuma jarang komunikasi. Paling nongol sebentar, udah. Baru sekarang gitu doang ya? Iya. Karena saya udah pernah ngomong, kamu jangan ganggu ke anak-anak ya? Iya gitu. Enggak kok, enggak, katanya gitu. Tapi kalau pertumbuhan tubuhnya itu masih posisi anak-anak? Masih tetap anak kecil. Karena ya saya juga tidak tahu persis dan tidak paham, ya. Kalau orang yang meninggal dalam usia misalkan 5 tahun atau 7 tahun, ya tetap segitu itu. Kalau misalkan orang tua, ya tua yang ada dirinya. Oke, oke. Tapi pernah nggak, Bu? Kayak misalkan kan selama ini Ibu dilindungi sama Maria gitu ya. Ada kejadian yang diluar ekspetasinya Ibu nggak, Bu? Misalkan Marianya nggak kuat atau gimana gitu? Iya, sering. Ya, contohnya seperti waktu saya melahirkan anaknya berdua. Oh, itu kenapa, Bu? Saya mengalami mati suri. Mati suri? Iya. Tanpa, biasanya kalau ada apa-apa Maria suka ngasih tahu. Kamu hati-hati ya, kalau misalkan ada apa-apa kamu udah mau melahirkan begini. Ini nggak, nggak ngasih tahu nggak apa. Cuma dia nangis. Nangis aja gitu kan. Sampai matanya sebab gitu. Kamu kenapa kok nangis-nangis gitu? Nggak apa-apa, katanya. Terus, kenapa? Nggak apa-apa. Tiba-tiba saya mulai kontraksi kayak gitu kan. Bawa ke rumah sakit. Nah, ternyata memang harus operasi cesar. Dalam operasi cesar itu, saya tidak kuat untuk menahan sesak nyapas. Jadi akhirnya kena serangan jantung mendadak waktu itu. Dan sampai dokternya itu memfonis bahwa saya tuh sudah meninggal gitu. Sudah difonis sama dokternya? Meninggal. Jadi bayi diambil dengan jahitan yang asal ini, asal nutup gitu kan. Terus saya dibawa ke apa, ke ruang khusus gitu. Karena ada seorang, salah satu bidan yang yakin bahwa si ibu ini belum meninggal. Saya penasaran, saya sebenarnya sangat ingin tahu kalau mati suri itu kelihatannya seperti apa sih ibu? Bisa melihat orang sekitar, tapi orang sekitar tidak bisa melihat kita. Dengan rohnya kita itu. Dan yang saya alami waktu itu, saya itu seperti ada di kegelapan. Di dalam bola. Lihat nggak bola kayak teletabis gitu yang transparan kayak gitu tuh. Nah, saya berarti di dalamnya waktu itu tuh. Ngegelundung kemana-mana kan. Terus ada di suatu lingkaran. Lingkaran tuh ada dua. Lingkaran yang hitam dan lingkaran yang terang gitu. Kayak bohlam gitu kan, lampu. Saya lari ke lingkaran yang hitam itu. Ada suara. Mirip sekali suara dari kakek unyut saya. Jangan kesini, no. Kamu belum waktunya. Sana tuh. Yang terang. Biar kelihatan semua dunianya gitu kan. Akhirnya saya gelundung lagi. Sambil kayak bau obat dius kayak gitu kan. Tiba-tiba saya ada di atas tuh kayak terbang. Jatuh gitu. Kemana? Jatuh? Jatuh ke bumi. Ternyata itu tuh bumi. Lingkaran bumi. Oh. Terus saya tiba-tiba ada di atas genteng rumah sakit. Nah, saya tuh duduk disitu pesan dudini aja. Jih, itu ada kerak gitu kan. Kok itu apa ya? Kapas terbang-terbang gitu. Ada yang teriak, ada yang ngerit, ada yang nangis. Ada yang diem aja gitu ya. Terus ada yang bau wangi, ada yang bau... Apa namanya? Bangkai gitu kan. Macem-macem. Tapi kok kalau saya mati? Kok kenapa ya? Bentuknya nggak kayak kapas gitu. Kok masih wujud manusia sayanya gitu. Asli Dewinya gitu. Nah, terus ada yang membisikin. Turun dong. Kamu turun kesana. Akhirnya saya tuh berusaha untuk turun. Takut jatuh kan. Ternyata saya tuh udah celuk gitu. Ada di samping badan. Badan ibu sendiri. Jasad saya isilahnya. Saya nangis ya Allah. Kalau memang usia saya sampai di sini, saya ikhlas. Tapi saya mikir lagi. Nanti anak saya nyusuin siapa ya? Yang ngurus siapa ya gitu kan. Nggak mungkin kan bapaknya ngurus bolak-balik harus kerja atau gimana. Ada neneknya juga. Ya sebenarnya kan kasihan gitu. Ya Allah saya harus bagaimana. Terus tiba-tiba di belakang saya tuh ada bau wangi sekali ya. Bau bunga apa nggak tahu itu. Tiba-tiba ada kakek. Almarhum kakek saya di belakang. Dan ada perempuan yang pakai baju hijau. Pakai kerudung. Kayak saya begini kerudung. Cantik sekali. Pokoknya tidak ada manusia yang secantik si bunda itu gitu ya. Cuma saya ngomong. Ini Bunda Ratu bukan ya. Dari Pantai Surat Sulatan bukan ya. Cuma mikirnya gitu aja. Cuma saya ngomong. Mbah kok Mbah ada di sini. Bukannya Mbah udah meninggal gitu kan. Tapi tidak ngomong apa-apa. Enggak. Nggak ngomong apa-apa gitu. Cuma senyum. Kalau Mbah kan memang orangnya. Karakternya memang orang yang paling bijak gitu kan. Senyum. Senyum aja. Tiba-tiba Mbah saya itu. Ya kakek itu. Tangan kanannya itu nempel ke kening saya gitu. Rasa sejuk, adem. Seperti kayak di udara yang adem gitu lah. Enak kegunungan gitu. Dengan bau-bauan yang wangi apa. Nah setelah itu gantian. Bundanya megang kening saya juga. Tapi seperti ada benda yang dimasukkan di kening saya gitu. Hmm. Dan semenjak itu. Langsung kayak yang melek. Saya tuh langsung mata tuh buka mata. Yang saya pertama panggil itu adalah papa saya. Iya. Iya terus papa saya kan masih di kantor waktu itu tuh. Ribut lah. Gempar rumah sakit. Ada orang meninggal hidup lagi gitu. Akhirnya saya langsung bawa ke ruang perawatan. Dicek apa segala macem. Normal semua. Gak ada yang? Gak ada sakit yang namanya dada sakit. Atau sesek nafas. Normal semua. Malah langsung pengen ke ruang bayi gitu. Buat lihat gitu ya. Langsung duduk apa gitu kan. Yang tadinya udah dikira sudah gak ada aja gitu. Duduk dunia sendiri. Pas begitu mamah itu datang. Langsung meluk. Langsung nangis gitu. Ya Allah katanya. Nemu umur lagi gitu. Dan semenjak saat itu saya bener-bener menjaga sikap. Menjaga etika. Ucapan. Ya istilahnya. Setiap orang. Tidak ada orang yang terlalu baik. Tapi berusaha. Ya berusaha baik-baik. Ya seperti itu. Tapi Bu. Ini paling. Pertanyaan penutup ya. Pertanyaan penutup. Selama Ibu melihat. Apa ya. Melihat sesok yang tidak bisa dilihat oleh saya. Oleh orang lain. Dapatnya hikmah seperti apa Bu. Dapatnya hikmahnya ya tidak semua orang sih yang bisa seperti itu ya. Jadi hikmahnya bersyukur aja lah gitu. Bersyukur bahwa Allah memberikan sesuatu kelebihan kepada saya. Ya berarti saya harus menjaga. Jangan sampai saya ini menjadi perempuan yang seenaknya mentang-mentang bisa begini, bisa begitu. Akhirnya bisa membuat orang, merugikan orang gitu. Seperti itu. Ya bersyukur aja. Terima kasih Bu Dewi atas kehadirannya di Misteri As Dialog Cirebon. Ya terima kasih yang sudah menonton. Gimana ceritanya dari Bu Dewi ini sangat inspiratif ya. Maksudnya baru buat baik kepada semua orang. Terus ya walaupun ada beberapa hal yang tidak Ibu Dewi inginkan gitu. Ya tetap saksikan Misteri As setiap hari Kamis jam 9 malam. Hanya di Dialog Cirebon. Misteri As menikap mitos dan misteri.